Jika video ini bermanfaat, silahkan subscribe, like, dan share Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya disini channel ini PJ The Tutorial Service Bag Menjawab beberapa permintaan di kolom komentar Tentang bagaimana membuat sebuah kode pin pada sim card Jadi disini saya akan membuat sebuah video tutorial bagaimana membuat sebuah pin pada sim card Oke disini saya akan mempraktikannya Jadi untuk trik ini bisa teman-teman gunakan untuk memudahkan melakukan bypass pada handphone Oppo atau handphone Realme Jadi disini saya coba untuk berbagi bagaimana untuk membuat pin pada kartu sim card Oke pertama saya akan coba lakukan pada handphone Nokia ini Jadi untuk Nokia jadul ini sangat mudah untuk membuat sebuah pin pada kartu sim card Oke disini teman-teman perhatikan saya coba matikan dulu Lalu hidupkan kembali handphonenya Untuk biasanya kalau ada pin pada kartu simnya Kita akan diminta untuk memasukkan kode pin setelah handphone dihidupkan pada handphone Nokia ini Oke disini handphone belum ada atau kartu belum ada untuk kode simnya Oke kita masuk ke pengaturan Selanjutnya kita geser kursornya Kita cari untuk pengaturan keamanan atau pengamanan Oke ini dia pengaturan pengaman Kita aktifkan untuk permintaan kode pin Dan disini masih tidak aktif kita pilih saja Lalu kita aktifkan Untuk kode dasarnya atau kode awalnya biasanya untuk sebuah pin adalah 1234 Oke oh maaf Saya ulangi 1234 untuk kita mengaktifkan sebuah kode pin Oke selesai Disini sudah terlihat keterangan permintaan kode pin aktif Oke sekarang saya coba untuk matikan lalu hidupkan kembali untuk handphonenya Kita lihat apakah permintaan kode sim cardnya sudah keluar pada saat handphone dinyalakan Disini terlihat kita diminta untuk memasukkan kode pin Oke untuk handphone Nokia jadul ini sangat mudah Oke untuk trik selanjutnya saya akan coba membuat sebuah kode pin pada handphone android Oke sebentar saya copot dulu untuk sim cardnya ini Jadi jika teman-teman tidak mempunyai handphone Nokia jadul Bisa menggunakan handphone android juga disini Saya menggunakan handphone xiaomi Sebagai contoh trik bagaimana cara membuat pin pada kartu sim Oke kartu sim yang barusan saya coba pasangkan di handphone android Apakah keluar verifikasi permintaan kode pin pada kartu oke disini terlihat verifikasikan untuk kode pin pada kartunya kita masukkan saja 1234 baik untuk selanjutnya saya coba gunakan kartu lainnya untuk membuat sebuah kode pin pada kartu sim Jadi saya menggunakan kartu provider XL Sebelumnya saya menggunakan provider Telkomsel Oke sebentar saya coba pasang untuk kartu sim yang baru saya pasang ini belum ada untuk kode pinnya Disini saya coba berbagi bagaimana cara membuat sebuah kode pin pada kartu sim Kita pilih setelan selanjutnya teman-teman pilih sandi dan keamanan Oke selanjutnya pilih privasi kita pilih privasi ketuk saja tanda atau nama pada kartu simnya disini XL Kita hidupkan untuk kunci simnya untuk kode kunci sim awal adalah 1234 setiap kartu sama kita Saya coba apakah bisa menggunakan kode lain tampaknya tidak bisa Emang kode awal sebuah kartu sim adalah 1234 Oke disini untuk kode kartu sim kita bisa ubah Teman-teman bisa ubah terserah untuk kode lamanya kita masukkan dulu Selanjutnya kita buat sebuah kode baru Saya buat yang mudah saja 2580 menurun ke bawah Kita verifikasi sekali lagi Oke untuk kartu sim XL ini sudah diaktifkan untuk kode pinnya Sekarang saya ulangi Disini kita pilih privasi Jadi perlu diingat kita pilih provider nama provider XL Oke disini untuk kunci kartu simnya kita hidupkan saja Sekarang saya coba cabut Dengan sim injektor lalu pasang kembali untuk kartu simnya Apakah verifikasi kode pinnya akan keluar Oke setelah tercabut saya coba pasangkan kembali Oke Kita hidupkan dan disini untuk verifikasi kartu sim pada kartu provider XL ini sudah hidup Oke 2580 adalah kode yang tadi saya buat disini Baik sekarang selanjutnya adalah bagaimana kita menghapus atau menonaktifkan untuk sebuah kunci sim pada kartu sim card ini Oke Sama kita pilih privasi Lalu pilih kunci sim kartu Kita nonaktifkan dengan menekan tanda biru ini Kita masukkan saja kunci sim yang kita buat Oke Sekarang untuk kunci kartu simnya sudah nonaktif Oke sekarang saya akan coba cabut kembali Lalu pasang apakah untuk verifikasinya akan keluar Kita lihat Tidak ada verifikasi untuk kunci simnya Baik untuk selanjutnya Saya coba menonaktifkan juga Kartu pin kartu sim yang tadi pertama kita buat Menggunakan handphone nokia jadulnya Jadi disini Kartu ini Akan saya nonaktifkan untuk kunci simnya menggunakan handphone android Baik disini Terlihat verifikasi kunci simnya Kita masukkan saja 1234 Sama seperti tadi Kita masuk ke setelan Oke Dari handphone nokia ini Padahal Sekarang kita nonaktifkan menggunakan android Oke sekarang kita pilih privasi Sama Lalu pilih nama provider nya Kita nonaktifkan Lalu masukkan kunci simnya Baik cukup mudah untuk Mengaktifkan dan menonaktifkan kunci sim Maksud saya Oke Demikian untuk kali ini Semoga tips ini bisa bermanfaat Jadi tips ini bisa teman-teman gunakan Padat tips atau trik Mengakakan FRP bypass Pada handphone Seperti OPPO, Realme ataupun Samsung nya Oke teman-teman bisa cek Di deskripsi video untuk FRP bypass pada handphone OPPO dan Realme nya Baik demikian untuk kali ini Terima kasih sudah menunjukkan Semoga bermanfaat Dan ingat selalu pesan saya Jangan lupa untuk bersedekat Masa Youtube Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih